Yuk kita langsung aja keluarin Ini sih rada jahil Oke guys ini tuh kendalanya adalah burungnya kurus guys alias nyilet Tapi sih ini kurus banget guys Kira-kira saya mampu gak ya giveawayin burung kayak gini nih buat temen-temen Halo semua dunia satwa balik lagi di channel saya dunia satwa Nah guys hari ini kita mau unboxing hewan baru lagi nih guys Hewannya harganya top banget Terus juga bentuknya unik lah pokoknya lah Yuk langsung aja kita unboxing di dalam kandang aja ya guys Biar aman soalnya disini nih bahaya nih Yuk langsung kita muncul ke dalam kandang guys Asik Kita masuk kandang lagi Kita unboxing hewan lagi guys Tapi sebentar harus di keker-keker Kalo gak nih pantat merak nih Kupnya bisa kena kepala nih Atau minimal kepunggungan anget-anget kagak enak guys Kita bisa geser dulu Kayaknya serangan woy Berak nanti beraknya sembarangan lagi Yuk kita disini aja kita unboxing Kita lihat nih hewan apa yang ada di dalam box ini guys Bentar kita lihat dulu Nah jadi Ini tuh adalah titipan Jadi orang yang percaya beberapa kali nitipin hewan sakit sama saya Alhamdulillah ketolong Ada sebagian sih satu atau dua ekor yang gak ketolong guys Karena memang kondisinya kacau banget Tapi kalo yang ini insya Allah ketolong sih Karena kondisinya menurut saya masih aman lah Masih gak terlalu parah banget Jadi hewannya itu ini nih Di dalam Nah itu tuh guys Kalian tau gak Itu burung apa guys Tapi ini udah keheratan banget nih gunciannya nih Mungkin udah lama banget guys Ini tuh box udah ada kali sekitar 3-4 tahun nih guys Di saya guys Ini box udah tua banget udah lama banget Yuk kita langsung aja keluarin Ini sih rada jahil Tuh 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 dia keluar Iya dulu kan Pang CAT Ayo dong sini Ayo Biasanya tuh kalo misalkan burung ini guys Berisiknya minta anvoy Tapi ini gak mau teriak-teriak Ayo aku kayak pintunya kita tahan Soalnya kalo kita sedorin tangan masuk ke dalam Yuk kan kena gigit Nah baru banget di bilangin Langsung teriak Eh loh 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 Jangan gigit dong Sini sayang Karena gigit pintar kamu tuh lumayan sakit nak Sebenernya bukan takut sih Tapi lebih menghindari aja guys udah pada kena gigit kan, lebih baik dihindari aja dokan kamu tuh jahil banget sih na bentar, ayo sini sini buat ada yang terbang tuh lolo 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 lukankan tuh kan udah bilang kan aduogo package belum apa apa terbang dan udah diincer sama musang tuh kita coba ambil dulu sini sayang, sini sayang sini sayang sini aduh galak lagi guys karena dia belom kenal sama saya guys jadi agak one-man gitu kita tuh coba kain aja gigitnya lumayan kita ambil aja deh kakinya kita ambil kakinya habis ini sini nah kalau udah ambil kakinya kayak gini harusnya si aman sebentar sebentar Aduh 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 ini saya pegang ekornya aman ya guys ekornya tuh nggak dipegang full kencang cuma supaya dia nggak naik ke atas saja kalau naik ke atas repot dipegangan hehehe turun juga kamu jangan terbang dulu nggak jangan terbang dulu Oke uh lopet ngelor tuh tuh banget ada lopet ngelor bener-bener lopet udah nggak keurus banget disini guys nggak keurusnya tuh ya udah cuma sekedar makan minum doang dia disini oke bentar ini kita bisa geser dulu ini pantat merah lagi wih geser mana naik ke tangan geser kesana geser ayo dong geser nah udah dah diem disitu dah anteng-anteng bentar aduh susah guys tangannya oke kita langsung review aja nih guys hewan yang baru kita unboxing wuh dia ngepak-ngepak cuma guys sebenarnya ini burung tenaganya udah mulai agak berkurang guys kendalanya adalah kurus nah tadi tuh saya tanya ke teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak guys ini jenis burung apa guys ya bener banget buat kalian yang udah jawab ini adalah patagonian patagonian konur guys tuh jadi patagonian itu banyak ya ada patagonian marah terus ada patagonian konur dah burungnya ini cantik kalau misal patagonian marah tuh bukannya burung ya itu mamalia guys kalau ini burung nih patagonian konur kenapa patagonian konur mungkin masih masuknya keluarga konur-konuran kayak san konur golden konur dan lain-lain guys karena dari bentuk mukanya memang lebih mirip ke konur sih dibandingkan ke makau cua deh cuma posturnya ini lebih besar dibandingkan khas makau guys kan ada makau kecil tuh Hans makau nah ini posturnya lebih besar tuh sini sayang ini sayang hehehe cantik banget ya warnanya hijau perbatuan hijau sama hijau tua hijau muda tuh di bagian sayapnya sama hijau tua di bagian kepala terus di sayap ada kayak semburat biru-biru gitu itu guys mantap pokoknya kalau nge-review di kandang nih guys pengap banget pengap ditambah lampu ini juga panas pokoknya berkucuran air mata kita tetap semangat buat kasih edukasi buat temen-temen mengenai ini hewan-hewan yang udah kita unboxing guys nah patagonian konur ini makanannya sama kayak burung-burung paru bengkok lainnya guys makanannya itu adalah biji-bijian kayak klasi terus juga milet dan lain-lain guys tuh matanya cantik nih matanya itu warnanya masih agak kababuan guys ini kayaknya si usianya masih itu belum diatas dua tahun ya sekitar setahun lebih lah kakinya juga bersih banget tuh kakinya bersih banget warnanya putih dengan kuku berwarna hitam nah kalau misal Patagonian konur ini dia usia muda ataupun tua dinilai dari paruhnya guys jadi kalau misal muda itu paruhnya warnanya putih tapi kalau misal udah tua taruhnya ini warnanya hitam tuh cantik banget emang warnanya tuh bener-bener gagah banget bener-bener mewah banget nih guys burung kalau bentuk sih lebih besar dibanding golden konur kalau menurut saya kalau misal golden konur kan dia pendek agak pendek terus juga bodinya lebih gempal tapi kalau misal Patagonian konur ini dia bodinya panjang guys ketolong panjang itu karena ekornya juga panjang tuh mirip kayak sefer makau atau iliger makau lebih mirip ke situ cuma kalau misal sefer atau iliger kan ada corak bulu di bagian pipi kalau dia enggak guys tuh full bulu semua guys tapi tatapan matanya sih yang keren banget kayak tajam banget gitu guys nah ini burung ngapa-ngapa nih burung aja kepanasan kan apalagi saya di sini di sini tuh mantap tapi kalau misal buat apa ya daya daya tahan tubuh ya burung di sini enak guys kalau misal musim hujan tetep anget enak cuma kalau misal musim panas di sini panas banget akhirnya semua ventilasi dibuka guys karena misal kalau kepanasan kasian juga sih si burungnya ngapan-ngapan oke guys ini tuh kendalanya adalah burungnya kurus guys alias nyilet jadi bagian dadanya kalian lihat agak ramping tapi sini kurus banget guys tuh itu bagian dadanya ini kepegang karena ini bulunya panikan sih jadi tadinya mau saya pakai kain saya rejeng saya pegang saya lihat dadanya cuma karena ini panikan jadi kayaknya kita enggak pegang kayak gitu takutnya dia malah trauma cuma kalau dari tenaga kelihatannya tenaganya udah lemes gitu guys itu berapa kali tuh eh dia puk tandanya dia agak stress tapi enggak apa-apa kamu panik ya udah jina tadi kamu nyebelin doang burung kalau gigit sakit banget burung paru bengkok semua gigitannya kayaknya enggak ada enggak sakit cuma kalau menurut saya jenis konur-konuran itu gigitannya itu spesial enak banget ini si burung kayaknya belum DNA seksing guys jadi belum tahu jantan atau betinanya nah untuk si Patagonian konur ini buat tahu jantan atau betinanya itu wajib di DNA seksing karena kalau nggak DNA seksing setahu saya jantan sama betinanya untuk ciri fisiknya hampir sama semua dan masih jarang banget yang bisa ternak si Patagonian konur rata-rata orang-orang tuh beli Patagonian konur dari liar guys dari liar dan bisa buat FF segitu pinternya tuh si Patagonian konur dan buat temen-temen yang mau FF urban-urban itu biasanya kayak di ganggang atau di tempat-tempat ekstrim ini nih cocok banget nih si Patagonian konur ini dia keren banget terbangnya itu manuvernya asik terus bisa kayak helikopter dia terbangnya bisa apa landingnya bisa kayak turun langsung gitu vertikal dia bisa tapi kalau misalnya dalam burung-burung lain diet buat landing harus muter kalau si Patagonian konur ini enggak ini langsung bisa vertikal landingnya keren banget pokoknya tuh pakannya nggak ada tenaga guys tuh kurang bertenaga tuh harusnya kalau misalkan kayak gini tuh udah terbang-terbang terus ini tadi pupus-pup lagi panik banget ya Hai halo sayang ya kopinya sih bagus mudah-mudahan cepet gemuk cepet sehat ya Aduh sayang banget burung mahal kalau misal sampai sakit tuh utamanya ya enggak enggak menutup kemungkinan kan ya saya memang utamanya kasih sayang sama hewannya tapi lebih utama lagi kalau saya ngelihat harganya guys sayang gitu Nah itu makanya kalau misalkan saya disini jujur kenapa jual beli hewan itu mahal dibandingkan harga pasaran karena satu saya yakin ketika orangnya beli dengan harga mahal kayak gitu orangnya pasti bertanggung jawab dengan si hewan guys karena ada yang dia keluarkan lebih dan otomatis dia bertanggung jawab supaya yang dia keluarkan itu tidak rugi minimal itu dulu baru dia sayang banget tapi kalau misalkan udah belinya murah akhirnya ya ah biarin lah dia orang belinya murah gitu kan tapi kalau belinya mahal pasti deh dipikirin burungnya gimana carang rawatnya nah balik lagi ya si Patagonian Connor ini setahu saya masih susah banget diternak karena katanya ini burung adalah burung yang bersarang di tebing-tebing entah itu bersarang entah itu banyak makan mineral saya kurang paham juga si Kunti emang sopret banget malem-malem masih teriak guys itu kalau misalkan kalian punya kakak tua malem-malem masih teriak kayak gitu Kunti emang nyebelin oh dia loh biang keroknya nyebelin jangan mulai naik-naik berdiri-berdiri teriak-teriak malem-malem biasa saya emang nyebelin kalau misalkan teriak malem-malem Kunti diam dulu eh cuma begitu dah Kunti dah ya jadi si Patagonian Connor ini masih susah banget diternak dan ada beberapa yang sudah berhasil cuma masih kehitung jari guys jadi jarang yang jual baby sekalinya ada yang jual baby harganya selangit mahal banget tapi kayaknya sekarang jarang nih yang dateng apa liaran biasa kalau misalkan dateng burung liaran tuh banyak dateng sekarang jarang ini termasuk nih kayaknya burung liaran nih awalnya nih cuma ini udah aman banget nih udah mau dilus-lus tadi sih baru dateng dia susah buat dilus-lus oh dia pup lagi asli deh ini kayak burung stress banget sebentar kita lihat duburnya dubur sih sehat tuh kelihatan ya duburnya bersih cuma karena panik aja kali ya jadi dia pupuk terus Halo sayang cuma udah dilus-lus aman udah nggak ada kendala aman cuma gigitnya doang nih pasti sakit dulu misalnya gigit lagi kesel gitu kita coba flytummy kali ya mau nggak ya karena nih burung katanya burung FF ini Hai sini Hai Hai sini Hai sini Hai sini Hai sini saya lupa lagi nanya namanya siapa ini namanya ya wewai aja dulu dah wewai sayang ini step up step up pintar ayo jangan digigit nah ya dia masih bingung Oh mau Alhamdulillah Oke sudah mau step up sudah mau kenalan bagus kita coba taruh lagi siap sini sayang yuk sini-sini sayang Hai hai yuk ayo biar bisa terbang lagi tenaganya biar pulih lagi ya sayang ayo apa dia masih celingak-celingguk banget karena ini lingkungan baru buat dia nah mudah-mudahan aja bisa sehat total tapi kalau misalnya dia dari apa ya raut mukanya segala macem ini burung aman guys cuma kendalanya cuma kurus doang tapi setelah saya Patagonian kalau misalnya kurus pun itu memang bisa cepat di sembuhin bisa digemukin gampang lah ya mudah-mudahan aja nih bisa gemuk hehehe ya ya burungnya lucu banget cek kamu uh gemesin ini bener-bener warnanya tuh gradasi warnanya asik banget guys hijau nih buat temen-temen yang suka burung warnanya hijau full ya ini Patagonian hijau ada kepala lebih tua ini agak lebih muda terus di bagian sini agak kebiruan gitu guys cuman di kaki ada merah-merah dikit sama bagian dada agak ada merah-merah dikit Oke pokoknya saya minta doanya buat si Patagonian Connor ini supaya cepat sehat dan supaya cepat kembali mengudara lagi dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya burung selucu ini nih guys kira-kira saya mampu nggak ya giveaway-in burung kayak gini nih buat temen-temen tulis di kolom komentar kira-kira banyak nggak nih yang mau burung kayak gini guys tulis di kolom komentar ya Oke guys saya udah lepek banget nih guys udah gerak banget di sini ampun dan di ruangan dah pokoknya jangan lupa di like dan share kalau misalkan kalian sekolah kalian dan wajib banget kalian subscribe channel satwa supaya kita lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah saya sama si burung patagonian gondor ini mempamit sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya bye bye